Intro Komandan Korem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Bayu Bermana memimpin upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Belang Panjang Kejamatan Muara 1 Kota Loks Mawai pada Selasa 4 Oktober 2022 Upacara yang digelar dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-77 diikuti para peserta upacara diantaranya personil Kodim 0103 Aut, Satradar, Paskas, Primob, dan Polres Loks Mawai serta peserta upacara yang hadir Ziarah diawali dengan penghormatan peserta upacara dipimpin oleh Danrem 011 Lilawangsa dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta serta peletakan karangan bunga di Tunggu Taman Makam Pahlawan Dan Rem Bayu Bermana mengatakan Ziarah yang dilakukan bertepatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-77 sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan negara Indonesia Menurutnya kegiatan ini bukan sekedar untuk memperingati hari kebesaran semata akan tetapi pentingnya meneladani sifat-sifat para pahlawan yang ikhlas serta rela berkorban demi bangsa dan negara Sebab kata Danrem alumni lulusan Akmil 94 itu bangsa yang besar dan hebat adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa para pahlawannya Pada peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-77 tahun 2022 saat ini Korem 011 Lilawangsa mengadakan berbagai rangkaian kegiatan Salah satunya ziarah dan jalan santai pada Sabtu 8 Oktober 2022 Ziarah diakhiri dengan tabur bunga kehormatan di Taman Makam Pahlawan diantaranya oleh Danlana Loksemawe Kolonel Marinir Dian Suryansah PJ Wali Kota Loksemawe Dr. Dr. Andus Imran dan DIM 0103 Aceh Utara Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono Kapolres Loksemawe AKBP Henki Ismanto Ketua DPRK Loksemawe serta dan Satradar Loksemawe Pembuatan ini awal menghormati teras-teras ini Jadi miring aja ya Terima kasih Terima kasih